Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September bukan kegiatan perkantoran usahanya yang berhenti tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa tapi dikurangi dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial itu tidak menyebabkan penularan. Lalu seluruh tempat hiburan, tempat-tempat hiburan akan ditutup kegiatan yang dikelola oleh pemerintah-pemerintah seperti yang sudah berlangsung selama ini rumah makan, restoran, kafe, traksi yang mengantarkan pada penularan. Tempat ibadah bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menerapkan protokol yang ketat artinya rumah ibadah raya yang jamaahnya datang dari mana-mana bukan dari lokasi setempat seperti masjid raya tidak dibolehkan untuk dibuka, harus tutup. tetapi rumah ibadah di kampung, di komplek yang digunakan oleh masyarakat dalam kampung itu sendiri dalam komplek itu sendiri masih boleh buka. Ada perkecualian kawasan yang memiliki jumlah kasus yang tinggi kawasan-kawasan itu ada datanya, wilayah-wilayahnya RW-RW yang dengan kasus tinggi maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja. Tapi yang lainnya bisa melakukan kegiatan selama hanya untuk warga di wilayah itu dan bukan tempat ibadah raya yang pengunjungnya yang jamaahnya datang dari berbagai tempat di mana di situ terjadi potensi interaksi yang ada potensi penularan. Meski begitu, izinkan saya menganjurkan untuk lebih baik semua dikerjakan di rumah. Kemudian kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya pengumpulan masa tidak boleh dilakukan. Kerumunan dilarang yang ingat penularan itu ada dalam kegiatan-kegiatan komunitas besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!